Pesinetron Aldi Tahir mendadak jadi bahan pergunjingan netizen. Bahkan namanya sampai menduduki trending topik di Twitter. Viralnya Aldi Tahir bukan tanpa alasan. Mantan suami Dewi Persik ini buat netizen geram gara-gara kampanye Takai Al-Quran. Ya, Aldi Tahir mulai rutin mengunggah videonya saat sedang mengaji di Instagram baru-baru ini. Dalam video itu disisipkan poster kampanye dirinya. Aldi Tahir memang akan maju di ajang Pilkada Pemilihan Kepala Daerah 2020. Dia mendaftarkan diri sebagai calon wakil gubernur dalam Pilkada Sulawesi Tengah bersama Rusli Bako Daeng Palabi. Tak pelak sejumlah unggahannya saat mengaji itu langsung ditanggapi nyinyir para netizen. Biar apa sih yang ngaji di umbar dipamerin terus ada logo promosi partai. Agama kok dibawa-bawa jadi embel-embel biar kepilih kali yak ujaret amali yari garis bawah-garis bawah di kolom komentar. Lah MKSD-nya gimana nih bang? Kenapa ada embel-embel partai gitu? Ente mau ngaji apa mau promosi partai sih? Imbu Eteraharjo Mukti. Pencitraaan ini, entar kalau sudah jadi mah bodo amat kuoku. Ok, timpal atkileirza. Bacaannya masih banyak salah, asin yang bener dulu belajar dari ikro gak apa-apa daripada malu didengar orang. Ucapannya salah, sambung etna diastekan garis bawah. Lo sadar gak yang lo lakukan itu keringe? Lo pikir rakyat sekarang mudah dibodohi kayak dulu, tambah et haisu garis bawah. Selain menyisipkan poster kampanyenya, Aldi Tahir juga tampil mengaji dengan memakai baju partai. Setiap postingannya, dia menuliskan arti ayat yang sudah dibacanya beserta nama surahnya. Namun begitu, di lima postingan terakhirnya, dia sudah tidak terlihat membawa-bawa nama partai. Hanya tetap saja Aldi Tahir ini menuai kritikan pedas. Suara.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!